Oke selamat pagi sahabat tani dimanapun berada disini saya akan kembali mengulas tanaman pariah Gambas 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 ini oyong ini tanaman gambasnya sudah mulai merambat Bisa diperhatikan ini areanya memang benar-benar subur sudah diberikan pupuk dasar kompos sebelumnya sebelum melakukan penanaman Bisa diperhatikan sahabat tani dimanapun berada mudah-mudahan video ini dapat memberikan masukan buat kita semua semangat yang baru buat kita semua para petani dimanapun berada Oke disini kami akan kembali mempersiapkan lanjaran buat tanaman gambas ini atau oyong nih Nah ini banyak nih bahasa-bahasa kerennya disini nih bahasa komersilnya Oke Nah ini kembali kami saya mau nunjukkan bahwa ini bekas karung nih Talinya itu bekas karung Nah ini bekas karung bekas Nah ini kita tarik satu persatu Talinya ini A ini seperti ini Sangat kuat Inilah yang dimampatkan para petani di daerah saya Karena kebetulan ada limbah-limbah buangan yang bisa kita manfaatkan Dari pasar Dari mana aja Yang penting kita sudah tahu bahwa ini sangat bermanfaat Tali ini sangat bermanfaat untuk dipergunakan Jadi ini bisa diperhatikan talinya dibelitkan Nah jadi kita persiapkan supaya nanti gambas ini Gambas ini bisa manjat ke tali ini Ya bisa Nah disini sahabat kita sudah sudah melakukan pemuntiran Nah ini ini sambung Pemuntiran tali Disambung dibelitkan Tapi teratur Harus telaten Bukan asal dibelit-belit Kalau dibelit-belit nanti Burung pula yang nyangkut Oke Memang saya arah Dan lanjaran ini Sudah sangat efisien nih pemakaian lanjaran ini Kalau dulu rapat setiap pohon satu tiang Setiap pohon satu tiang Wah Jadi sangat menguras Apa Biaya dan juga Kurang menjaga Ekosistem Tapi kalau sekarang ini Sudah sangat berkurang Bisa dikatakan Satu lanjaran ini bisa sampai 4 kali panen Masih bisa kita pakai Hanya dengan mempergunakan tali Tali bekas nih Dibelitkan Nanti Bagaimana perkembangan tanaman ini Kedepan Saya akan tetap update Saya akan Videokan Untuk menjadi masukan Buat kita semua Beginilah Cara Penanaman Gambas Cara Pemasangan lanjaran Sampai dia nanti Dapat berbuah Jadi satu yang perlu diingat Tanaman gambas ini Termasuk tanaman yang agak Tahan air juga Tidak sama dengan mentimun Kalau mentimun itu Daya serap airnya sangat banyak Oke Semoga menjadi masukan baru Buat kita semua Para petani Dimanapun berada Tetap diposisikan Searah dengan tanaman Yang vertikal Tetap diposisikan Dari bawah sampai ke Atas itu Dia harus sejajar dengan tanaman yang di bawah Sehingga rambatan Tanaman bisa merambat dengan baik Oke sekian Semoga Menjadi Inspirasi Tetap semangat Tetap berkarya Sekian